selamat menikmati selamat menikmati anak-anak siswa-siswi SMPT harapan bunda yang suali-suliha sebagai hamba Allah yang beriman marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa beraktifitas dalam rangka menghambakan diri kepada Allah SWT tak lupa sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada uswadul hasanah kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari peradaban hidup yang jahiliya menuju peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini semoga kita semua termasuk hambanya yang taat yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumul piyamah nanti amin Allahumma amin anak-anak sespasifi SMP harapan bunda pada kesempatan kali ini ustazah diberi amanah untuk menyampaikan tahuji tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW akhlak adalah salah satu dasar dalam Islam orang biasanya hanya mengenal dua fondasi Islam yaitu iman dan Islam namun ada satu hal terpenting lagi yang menjadi fondasi dari Islam yaitu ihsan ihsan atau perbuatan baik harus selalu kita ingat sebagai salah satu dasar agama Islam dan dalam ihsan tersebut terselip akhlakul karimah yaitu salah satunya sifat Rasulullah SAW suatu hari Rasul pernah ditanya oleh sahabatnya ya Rasul apakah inti Islam Rasul menjawab inti Islam adalah akhlakul karimah akhlakul karimah akhlakul karimah kemudian Rasul ditanya lagi ya Rasul apa inti akhlak dijawab oleh Rasul yang pertama yaitu jangan berdusta yang kedua seperti janji ketiga amanah empat istiqomah tiga kali Rasul mengulang kata akhlakul karimah itu menunjukkan bahwa akhlak sangat penting dalam perkembangan Islam dan hal itu telah dibuktikan oleh Rasul sendiri dalam suatu kisahnya ketika para pembesar kaum Kurois tetap menghormati Rasul sebagai orang mulia akhlaknya mereka tetap menitipkan barang dagangannya walaupun mereka menentang Rasul yang membawa risalah Islam dan saat Rasul hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar Rasul pun menitipkan semua barang yang pernah dititipkan oleh kaum Kurois kepada Ali bin Abi Torib untuk dikembalikan kepada kaum Kurois subhanallah ya Bakar Rasul pun tetap berbuat baik kepada kaum yang memusuhinya dalam kisah lain diceritakan saat sedang dalam suatu majlis di dalam masjid ada seorang sahabat yang buang angin dan itu menyebabkan satu dengan yang lain saling menuduh dan menyebabkan majlis itu tidak kondusif dalam beberapa saat Rasul dengan kebijaksanaannya pun memerintahkan semua orang untuk berwuduh karena akan membaca Quran bersama-sama solusi dari Rasul itu pun menjadikan dan majlis kembali kondusif dan tanpa ada orang yang tertuduh sekalipun sungguh mulianya akhlak Rasulnya sampai menutup aib saudaranya ada kisah lagi dalam suatu majlis yang lain Rasul sedang berbicara bersama sahabatnya saat itu seorang nenek Yahudi datang dengan membawa jeruk nenek Yahudi itu pun memberikan jeruk tersebut kepada Rasul dan meminta Rasul untuk memakannya sekarang juga Rasul pun menerima jeruk itu memang dari tampilan fisik jeruk terlihat sangatlah segar dan manis namun sebenarnya jeruk itu adalah salah satu jenis jeruk yang termasam Rasul mengupas jeruk itu dan memakannya hingga habis terima kasih pun diucapkan kepada Rasul atas pemberian nenek Yahudi tersebut setelah nenek Yahudi pergi sahabat pun bertanya karena memang tidak biasanya Rasul tidak membagi makanannya kepada para sahabatnya dan kali ini Rasul memakan jeruk itu sendirian Rasul pun menjawab bahwa rasa jeruk tersebut sangatlah masam dan Rasul khawatir jika para sahabat memakan jeruk itu maka sahabat tidak bisa menahan rasa masamnya jeruk dan menyebabkan nenek Yahudi menjadi sakit hati karenanya sehingga Rasul memakan jeruk itu sendirian karena Rasul bisa menahan rasa masam jeruk itu subhanallah ya anak-anak sungguh mulia akhlak Rasul kita beliau selalu berbuat baik kepada semua orang Rasul juga selalu berusaha menjaga perasaan orang lain Jangan berdusta, tepati janji, amanah, dan selalu istiqomah menjalankannya menjadi pedoman kita dalam berbuat Nah, anak-anakku kita sebagai generasi muda adalah generasi harapan bangsa dimana akhlak yang baik akan selalu menjaga kita dalam segala pergaulan yang akan dijalani mulailah dari diri sendiri perbaiki akhlak kita memang kita tidak akan pernah bisa menyelamai Rasul dalam hal apapun namun setidaknya kita perlu meneladani akhlakul karima yang sudah Rasul contohkan Wallahu alam biswawat mungkin itu sedikit yang bisa ustadah sampaikan lebih dan kurangnya ustadah mau dimaafkan yang benar datangnya dari Allah SWT yang maaf benar dan ketika ada salah, khilaf, atau keliru itu datangnya dari ustadah sendiri sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan khilaf Akhirul kalan Subhanakallahumma Wabihamdika Ashuhadu Allah ilaha ilaha anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Wallahu muwafiq ilaha Akwamitwarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!